Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel tentang android 123 di video kali ini gue bakalan review sedikit ya review sedikit tentang custom rom nusantara project versi 3.4 dan ini saya gunakan atau saya pasang di Redmi Note 3 Pro yang RAM 2GB dan internalnya 16GB oke curhat sedikit pengalaman tentang perbandingan dengan rom bawaan pabrikan dan ini sangat saya rekomendasikan sekali buat pakai sehari-hari untuk sosial media ini sangat joss sekali teman-teman sangat powerful dan tidak ada kendala yang pertama untuk jaringan teman-teman untuk jaringan 4G LTE ini sudah saya test atau saya running itu bagus sekali tapi saya menggunakan kartu axis ya di daerah saya sangat mantap sekali oke untuk masuk ke pengaturan kita lihat-lihat dulu ini tampilan settingan atau setelannya di nusantara project dan ini tentang ponselnya Redmi Note 3 ya di sini saya dibekali Android 11 oleh nusantara project wow ini mantap sekali teman-teman saya lihat untuk internalnya saya menggunakan Xiaomi Redmi Note 3 Pro 2GB RAM dan 16GB ROM oke tetapi untuk dipakai untuk sosial media ini sangat mantap lah sangat oke sekali tetapi kalau untuk game oke performa untuk gamenya sebenarnya ini bisa teman-teman tetapi saya sarankan ke teman-teman semua yang masih menggunakan data seluler bisa menggunakan WP ya untuk bermain game kalian harus menggunakan WP kenapa harus menggunakan WP nah sebetulnya kalau untuk bermain game apalagi game online jaman sekarang itu bekerja penuh di bagian jaringan selulernya teman-teman kenapa saya sarankan untuk menggunakan WP karena smartphone tidak overhead atau tidak terlalu panas ya untuk chipsetnya kalau tidak seperti biada, jika tidak terlalu panas kelio оружan ini terlalu panas saja ini adalah sebagai sesuatu yangael Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tetapi di custom ROM ini tidak memiliki banyak aplikasi teman-teman. Melainkan kita bisa, bukan maksudnya tidak bisa untuk di install ya. Misalkan kalian ingin aplikasi ini, kalian download di playstore. Tinggal login akun dan kalian download aplikasi yang kalian inginkan. Oke, berarti kita bisa membedakan atau bisa melihat ya dari segi tampilan sistem aja, aplikasi sistem itu sedikit ya. Berarti hape ini sangat ringan sekali dibandingkan ROM bawaan dari yang terinstall di Xiaomi ya. Oke, untuk yang lainnya sudah kita lihat tadi ya di pengaturan ini dan untuk layar kunci segala macam kalian bisa edit atau kalian bisa atur di pengaturan ya. Karena kalau misalkan yang seperti itu tuh sama seperti ROM-ROM bawaan dari smartphone Sony. Untuk testing telepon atau SMS sudah tidak asing lagi teman-teman ini sudah normal sekali ya. Untuk jaringan 4G LTE juga sudah mantap ya. Dan saya sarankan ke teman-teman semua yang suka bermain game online atau menggunakan data internet itu harus menggunakan WP ya biar smartphone ini tidak cepat panas ya. Kalau misalkan menggunakan data seluler itu akan cepat panas dan lag nampingnya. Oke, untuk cara install ya, untuk cara install aplikasi ini silahkan simak video saya ya. Yang ada di deskripsi linknya sudah saya sertakan tinggal kalian klik dan lihat videonya. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Semoga review ROM Nusantara ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan komentar di bawah. Dan buat pengunjung baru, saya sarankan ke teman-teman jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya ya. Biar kalian dapat notifikasi update video terbaru dari channel ini. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.